Intro Pada soal kali ini diketahui bentuk alzaber yaitu x per y minus y per x dibagi dengan 2y per x minus 2x per y ditanyakan bentuk sederhananya Nah disini teman-teman sekalian perlu memahami konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan dan perkalian dan pembagian pecahan Dimana disini langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu membagi bentuk alzaber ini menjadi 2 operasi Dimana disini adalah saya tuliskan ya x per y dikurang y per x ini diselesaikan terlebih dahulu Kemudian baru dibagi dengan 2y per x minus 2x per y seperti itu ya Dimana disini saya akan menyelesaikan x per y dikurang y per x terlebih dahulu dengan cara kalikan y per x menjadi xy Kemudian kalikan x dengan x menjadi x pangkat 2 dikurang kalikan y dengan y menjadi y pangkat 2 Nah begitu pun dengan 2y per x minus 2x per y dimana disini akan saya tuliskan juga 2y per x minus 2x per y sama dengan Sebenarnya kita samakan penyebut dengan cara mengkalikan x dan y nya Kemudian karena x dikalikan dengan y maka 2y juga dikalikan dengan y menjadi 2y pangkat 2 Nah setelah dapatkan bentuk seperti ini maka kita masukkan ke dalam bentuk ini menjadi Jadi x pangkat 2 minus y pangkat 2 per xy dibagi dengan 2y pangkat 2 minus 2x pangkat 2 per xy Dimana sama dengan disini pembagian itu sama dengan inverse dari perkalian Dimana apabila ingin diubah ke dalam kali maka penyebut dan pembilang harus dibalik Dimana disini saya tuliskan yaitu x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 Per xy kemudian dikali dengan xy per 2y pangkat 2 minus 2x pangkat 2 Dimana xy dikali dengan y pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 Nah disini kira-kira apakah ada faktor yang masih bisa dikeluarkan Nah ternyata terdapat faktor yang masih bisa dikeluarkan Dimana disini saya keluarkannya sama dengan x pangkat 2 minus y pangkat 2 Nah penyebutnya kita buat x pangkat 2 minus y pangkat 2 Sehingga kita keluarkan minus 2 nya Sehingga dapatkan x pangkat 2 minus y pangkat 2 Dimana minus 2 dikali x pangkat 2 Sama dengan minus 2x kemudian minus 2 dikali minus y pangkat 2 Sama dengan positif 2y pangkat 2 Sudah sama dengan ini ya Sehingga kita coret x pangkat 2 minus y pangkat 2 nya Sehingga menghasilkan yaitu hasil yaitu 1 per minus 2 Atau sama dengan minus setengah Sehingga kita scroll lagi Kita buat kesimpulannya yaitu Jadi Bentuk Sederhananya Sama dengan minus setengah Seperti itu penjelasan untuk soal kali ini Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax